Jemaah, ini dia nih pesantren Al-Imam Asim Makassar. Salah satu tempat bersejarah bagi saya ketika menuntut ilmu Al-Quran. Di pesantren inilah juga menampung banyak santri yang sedang menuntut ilmu dalam belajar Al-Quran. Wah, Masya Allah. Ini emang begini Ustaz Siam nih? Keadaan ini selalu. Ini keadaannya murahnya. Jadi setiap tahun, setiap zaman itu ada perubahan-perubahan metodenya gitu. Masya Allah. Kalau ini sekarang murahnya berhadapan-hadapan. Tapi sebentar, ini jamaah Islam itu indah, Masya Allah. Ini bukan Ustaz Siam jegulah dari sini ya? Masya Allah. Ini pesan dekondok, pesantren, tahfizul Qur'an Al-Imam Asim, Al-Imam Asim Makassar. Masya Allah. Saya dulu masih 20 orang. 20 orang tadinya? Sekarang udah banyak banget. Libuan, Masya Allah. Sisapan dulu ya. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf kamu. Wah, Masya Allah. Senem banget daripada serius adik-adik. Lagi latihannya luar biasa nih. Mumpung lagi ada Ustaz Siam di sini nih. Iya. Senior. Woy. Kalau senior berarti tua. Maksudnya jebolan sini. Buat adik-adik semua yang ada di sini, Masya Allah ya. Ustaz Siam ini, mumpung lagi ada di sini. Mungkin ada yang mau tes murojaannya nggak? Hah? Wah. Wah, Masya Allah. Ini nih, coba. Yang mana Ustaz Siam? Coba tunjuk aja. Tunjuk. Saya lihat dulu. Wah, ini yang paling tegang mukanya. Wah. Suruh maju ke depan di tengah-tengah antara Habib ke Ustaz Siam. Coba kita tes. Yang paling tegang mukanya. Coba. Ayo. Oh, Ustaz Siam mencari yang pirit mukanya juga. Oh, iya juga. Jangan-jangan adiknya. Oh, iya, iya, iya. Ya, cuma tes lu namanya siapa namanya? Namanya siapa? Ahmad. Sama, saya juga Ahmad. Karena kebetulan kita bahas tema tentang pakaian, tentang perhiasan, tentang aurat. Kebetulan di just 8 itu ada ayat tentang libas, tentang pakaian. Boleh dibacakan. Surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillah. A'udzubillahiminashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim The next leader, Islam. Allah. InsyaAllah. Ya banyi Adama, qad anzalna alaykum libasan yuwarisawaatikum warishan. Allah Allah. Wa libasu attaqwa, thalik khayyir. Wa libasu attaqwa, thalik khayyir. Dhalika min ayatillahi, la'allahum yadzakkaroon. Allah. Sadaqallahul azim. MasyaAllah. Tapi suaranya udah bagus banget. Cuma masih kurang pede. Saya wajah ma'islam itu indah. Ini kita bersama adik-adik penghafal Al-Quran semua yang ada di sini. Ini MasyaAllah luar biasa seneng banget. Apalagi tadi kita dengar lantun alayah suci Al-Quran. Kayak itu merinding kita dibuatnya. MasyaAllah ya. Nah sekarang, mumpung lagi ada di sini nih. Ya buat adik-adik yang ada di sini juga. Bersama guru-guru kita ada Abid Muhammad Syahab, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam. Mungkin diantara kadang ini ada yang pengen bertanya boleh kita kasih kesempatan. Sebelumnya kita masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya adik-adik semuanya angkat tangan dulu yuk. Mana angkat tangannya? Angkat aja tangannya yuk. Mana? Banyak bertanya. Banyak bertanya? Tidak seset dijalankan. Oke, saya mau coba cari. Pertanya itu adalah pintunya ilmu. Iya, 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 betul. Sebentar Ustadz, yang di belakang saya ada nih. Keringat, eh, ini. Silahkan ya. Sini, sini. Boleh maju ke depan. Sini, sini. Wah, ini saya gak salah. Pilih nih. Taruh di tengah. Coba taruh di tengah. Wah, sudah besar lagi bisa jadi Ustadz ini. Oke. Siapa namanya? Coba namata gitu ya? Siapa namata? Siapa namata? Muhammad Syahrullah Surahman. Muhammad Syahrullah Surahman. Surahman. Jus sudah apal berapa? Jus? 14. 14. 14. 14. Tangan lu dah. Tidak akan 14 jus. Tapi ada pertanyaan untuk orangnya. Apa yang mau ditanyain sama guru-guru kita? Tanyakan! Jangan usah ragu, Raja. Jangan usah ragu. Jangan usah ragu. Tanyakan. Jangan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Ustadz. Apa boleh nggak kita itu baca Al-Quran dalam keadaan, dalam berpakaian tak bergamis. Seperti nggak pakai songkok, nggak pakai sarung, nggak pakai baju muslim. Soalnya kemarin-kemarin saya lihat di masjid luar, banyak orang baca Al-Qurannya itu pakai jeans lah, pakai baju kaos lah, nggak pakai songkok lah, apa boleh itu Ustadz? Boleh, oh gitu. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana kalau dijawab sama Habib Muhammad. Ini lama-lama saya habis syuting stroke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaannya sangat bagus. Jadi ada ilmu, ada adab. Ilmu dan adab ini tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi kalau ditanyakan, bagaimana sih adab membaca Al-Quran? Adab membaca Al-Quran yang bagus. Pertama, dia menghadap ke Qiblat. Itu adab Quran. Ada hormat. Al-Quran ini Allah katakan. Dalika. 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 Dalika al-kitab. Dalika al-kitab. Dalika al-kitab. Al-Quran ini. Al-Quran ini. Al-Quran ini kenapa? Al-Quran itu jin. Al-Quran itu jin. Al-Quran itu jin. Ada adab, ada ilmu. Akhlak sama Allah, adab sama Allah ini lebih utama dari segalanya. Anyway, terima kasih banyak ya buat Mas Muhammad. Silahkan boleh kembali lagi tempatnya. Ahmad. Satu lagi, kebanyakan ini kan anak-anak ini. Jangan pernah meletakkan Al-Quran di Ubin. Banyak tuh kadang-kadang suka kita kurang adab. Ngapal-ngapal gue taruh Quran di Ubin. Lantai maksudnya. Kalau di sini lantai. Terima kasih banyak buat Mas Muhammad. Ahmad tadi yang luar. Ini Muhammad. Nur, maulana. Terima kasih banyak tempat tangan bawah buat Mas Muhammad. Baca doa, Ibin baca doa kita hari ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rahmna bin Al-Quran. Wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa huddin. Wa shifaa wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nussiina. Wa'alimna minhuma jahilna. Arzukna tilawatahu anaa al-layl wa atrafa al-nahar. Wa ja'alhu lana hudjata ya Rabbil alamin. Ya Allah di tempat ini kami bersama dengan anak-anak penghafal Al-Quran. Berkahi kami dengan Al-Quran. Jadikan kami keluarga Al-Quran. Anak keturunan kami menjadi pembaca Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Sertabar Akhlaq Al-Quran. Amin. Kulkan kamidi dharajat yang tinggi bersama dharajatnya Al-Quran. Amin. Terima kasih banyak buat semua adik-adik semuanya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi dipelajari semuanya berkah buat semuanya. Amin. Amin. Udah semuanya aman. Buat jamaah Islam itu indah sekali lagi kita ingatkan ya dari hasil pertemuan kita hari ini. Masya Allah luar biasa. Saya ingatkan untuk jagalah auratmu karena auratmu adalah aibmu. Semoga bermanfaat. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengasihkan terus Islam itu indah setiap hari jam 5 pagi hanya di TransTV. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.